Yang harus disiapkan ada kukisnya, wadah untuk kukis, lalu napkin, lalu koin untuk genjal, lalu ada streoform untuk reflektor, dan tentu saja HP-nya. Yang pertama saya akan memotret dengan angle eye level, yaitu kameranya atau HP-nya sejajar dengan objeknya. Di sini saya akan menumpuk kukisnya agar lebih mudah untuk memotret dengan angle eye level. Di sini saya tidak menggunakan tripod, tapi langsung menggunakan tangan, jadi kalau teman-teman tidak mempunyai tripod, jangan khawatir bisa juga langsung dengan tangan, yang penting jangan goyang-goyang saat mengambil fotonya. Nah, perhatikan ya, HP-nya itu posisinya lurus, sejajar dengan objeknya, agar hasilnya nanti benar-benar eye level. Nah, seperti ini ya, hasilnya untuk angle eye level. Angle yang selanjutnya adalah height angle, kameranya, posisinya lebih tinggi dari objek yang akan difoto. Kukisnya saya atur lagi ya, jadi tidak ditumpuk seperti saat angle eye level, jadi ada yang ditumpuk sedikit, dan ada yang diletakkan di samping. Nah, perhatikan posisi HP-nya ya. Ini agak naik, tapi tidak naik banget di atas objeknya, jadi seperti antara sudut 45 derajat sampai 60 derajat. Nah, seperti ini ya, untuk hasil angle high angle. Angle yang selanjutnya adalah top view, ini posisinya kameranya benar-benar di atas objeknya, nah seperti ini ya, jadi dia lurus di atas objek yang akan difoto. Seperti ini ya, hasilnya untuk angle top view. Setelah digabung, jadi kelihatan ya, perbedaan masing-masing angle-nya. Terima kasih sudah menonton video dari aku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Tunggu video selanjutnya.